assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng sumping kembali sobat kreatif di channel belajar bareng HD karya ya sehat sukses rancar jaya buat semuanya dimanapun berada pada tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba sempatkan merangkum setiap pertanyaan yang sudah masuk dari beberapa sobat kreatif ya seputar lastig atau argon dan saya akan mencoba menjawabnya dengan praktek langsung ya jadi murni setiap apa yang bisa saya jelaskan di dalam video hanya jawaban yang sama ya yang saya dapat dalam praktek di lapangan mungkin bukan teori atau jawaban yang seharusnya ya sobat kreatif seperti jawaban yang bisa didapat dari sekolah atau jawaban dari yang ahli dan mahir dalam dunia seperti ini tapi insyaallah apa yang bisa saya coba simpulkan bukan untuk memperbandingkan jawaban mana dan cara yang mana yang paling benar ya sobat kreatif karena pada akhirnya tujuannya tetap sama ke satu titik yang sama yaitu pada hasil yang baik pada pekerjaan saya hanya mengajak sobat kreatif yang sama-sama masih belajar seperti saya untuk tetap semangat menambah jam terbang menyeimbangkan setiap teknik teorinya dengan praktek langsung ya oke agar tidak makin over pada durasi kita langsung saja coba mulai dari praktek yang pertama ya sobat kreatif baiklah disini mesin last yang saya pakai memakai mesin last tig otomatis dari daiden 200 ya sobat kreatif yang pernah saya review juga sebelum-sebelumnya dalam praktek kali ini saya akan pakai keramik tig ukuran 6 dengan jarum tungstennya ukuran 2,4 mm saya pakai yang ada saja di tempat saya ya banyak pertanyaan apakah pengaruh jika ujung tungsten tumpul dan ujung tungsten runcing ya dan kenapa dianjurkan dan diharuskan ujung tungstennya tetap runcing bagaimana cara pergerakan ujung tungsten ketika proses pengelasan berapa jarak ideal ujung tungsten ke media last ya mungkin seperti itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk oke kita coba cari tahu dalam praktek ya sobat kreatif disini saya akan pakai ujung tungstennya yang runcing terlebih dahulu untuk ukuran keluar jarum tungsten dari batas keramik akan saya sesuaikan dengan kurang lebih di 6 atau 8 mm saya biasanya mematoknya dari sudut keramik dan kemiringan jarum tungstennya dengan patokan ya jarak ujung jarum tungsten ke media di 2 atau 3 mm oke kita coba ke pengelasan pertama ya sobat kreatif sebelum kita mencoba pengelasan dengan jarum tungsten yang tumpul ujungnya ya agar kita paham untuk hasil akhirnya seperti apa ya untuk pertanyaan apakah lastik bisa buat pengelasan besi biasa disini saya akan praktek langsung pada bahan besi bukan stainless ataupun aluminium ya sobat kreatif oke dan bahan media yang akan saya pakai plat ukuran kurang lebih 6 atau 7 mm ya yang akan saya las disini di plat ini saya akan coba las di satu sisi yang sudah saya bersihkan dengan gerinda ya terlebih dahulu dan di satu sisi lainnya tanpa saya bersihkan ya sobat kreatif oke untuk sobat kreatif yang mau melakukan pengelasan dengan media besi ada baiknya memakai kawat pakan yang dikhususkan untuk media besi juga ya piler atau kawat las argon baja biasanya banyak ya yang jual di online shop atau di toko teknik dan biasanya warnanya tembaga seperti ini ya sobat kreatif apakah bisa memakai pakan dengan kawat biasa atau kawat jemuran yang biasa dipakai buat las karbit atau asitilin nanti kita cari tahu semua ya dalam praktek disini juga saya siapkan 3 buah kawat dengan jenis berbeda kawat las argon baja dan kawat jemuran dan satu lagi kawat berbahan stainless ya dari warnanya bisa ketahuan ya sobat kreatif baiklah di mesin las dayden ini saya akan pakai mode HF dengan ampere pertama saya akan pakai di 110 ampere nanti kita coba juga perbandingan di 90 ampere dan 70 ampere pada media yang sama agar sobat kreatif bisa melihat dari hasilnya ya dan paham mana yang pas dan mana yang kurang atau kecilan ampernya seperti pada penyambungan dengan mesin MMA atau las listrik di media yang tebal ya sobat kreatif untuk jalur las yang akan disambung kita sedikit renggangkan seperti ini saya biasanya memakai patokan dari ukuran kawatnya ya jarak renggang ini untuk memberi celah lelehan agar bisa leluasa masuk ke bagian dalam sambungannya untuk pergerakan yang dipakai pada pengelasannya bebas ya sobat kreatif bisa ambil dari yang sudah benar-benar dikuasai untuk pergerakannya mau ambil dengan pergerakan zigzag ataupun spiral saya sendiri biasanya memakai gerakan spiral ya sobat kreatif yang terpenting ujung tungsten tidak menyentuh kawat pakan dan media ketika proses pengelasan dan tetap stabil ya jarak dari ujung tungsten ke media lasnya yang harus benar-benar dan diperhatikan dalam hal ini adalah dari cairan atau lelehan yang dihasilkan busur harus sudah benar-benar menyatu ya sobat kreatif dengan pakan dan lelehan dari medianya itu sendiri jangan sampai penetrasi belum terjadi kita sudah bergerak maju ya perlahan saja kita ikuti lelehannya dan tetap stabilkan ya sentuhan busur pada ujung kawat pakannya jangan terlalu besar ambil lelehan dari kawat pakannya ya sobat kreatif sedikit-sedikit saja oke kita coba mulai ya sobat kreatif di tayangan ini sobat kreatif bisa lebih terhatikan ritme pergerakannya dan fokus ke busurnya ya dengan mempertahankan piler atau kawat lasnya tetap berada di senter jalur lasnya jangan acak ya sobat kreatif untuk seberapa cepat ritme pergerakan seperti yang sudah saya bilang itu diukur dari lelehan penetrasinya jadi seberapa cepat amper 110 ini melelehkan media sampai benar-benar masuk atau menyatu ya semakin lambat pembakaran busur pada media las maka ritme gerak majunya juga harusnya menunggu ya atau akan melambat juga semakin cepat pergerakan maju tanpa menunggu lelehan dan biasanya hasilnya akan banyak lubang dan penetrasi tipis dan juga kawat lasnya yang akan habis duluan ya intinya hasilnya kemana sobat kreatif bisa menembaknya sendiri ya sobat kreatif pengelasan argon dengan ujung tungsten yang runcing berepek pada terfokusnya busur pada titik di mana penyatuan terjadi seperti yang sobat kreatif bisa lihat di tayangannya ya sekarang kita coba lihat untuk hasilnya seperti apa dan kurang lebih seperti yang bisa dilihat ya untuk hasil praktik pertama saya pengelasan media besi ketebalan 6mm dengan amper 110 amper tekanan gas di 10 pergerakannya spiral ya sobat kreatif kawat las yang dipakai kawat las argon khusus besi atau baja intinya disini saya berusaha menjaga ujung busur tetap terfokus pada jalur las jarak ujung tungsten tetap stabil titisan busur untuk melelehkan kawat las saya usahakan tidak terburu-buru atau sedikit-sedikit ya sobat kreatif sekarang kita coba balik ya bagian sambungannya untuk melihat perbedaan pengelasan yang kurang amper dan yang pas seperti apa yang pertama saya akan pakai amper di 90 saya coba turunkan dari 110 ya sobat kreatif media besi masih sama ya kawat las masih sama yang dipakai dari ritme sedikit lebih pelan dari sebelumnya karena ada waktu menunggu lelehan medianya mencair dan menyatu dengan kawat lasnya ya dan untuk hasilnya hampir sama saja dengan yang 110 amper perbedaannya hanya dari kurangnya bersih di alur lasnya ya ada semacam plek di tiap alurnya oke sobat kreatif saya akan coba turunkan lagi di 70 amper di 70 amper ini malah makin sulit mendapatkan lelehannya ya yang disebabkan kurangnya tekanan panas yang dihasilkan busur di 70 ini sudah bisa dipastikan ya sobat kreatif kalau ampernya benar-benar kurang kita coba lihat juga untuk hasilnya untuk hasil sekilas sama saja dengan yang 90 amper hanya kalau kita tes kekuatan tentunya yang 70 amper ini tidak punya kekuatan sama dengan yang 90 amper untuk kotornya pada alur lasnya juga sama malah sedikit over ya disini sobat kreatif oke sobat kreatif untuk menghilangkan penasaran kita coba langsung praktek pada amper yang pertama saya pakai tadi ya di 110 amper dari tayangannya juga sobat kreatif bisa lihat ya dari halusnya lelehan stabilnya busur yang menurut saya amper yang cukup ya di pengelasan ketebalan 6 mm untuk dari hasil sobat kreatif bisa melihatnya sendiri lebih halus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya oke sobat kreatif intinya ketika saya mengatur amper pada mesin las MMA, MIG ataupun las argon seperti ini patokannya hanya dari lelehan dan penetrasinya meskipun di buku panduan mesin las biasanya ya ada petunjuk rekomendasi amper, kawat las dan lain-lain yang direkomendasikan hanya saya merasa yang lebih real itu kita sendiri ya yang cari di prakteknya langsung dan itu alasan kenapa saya sering bilang ya sama sobat kreatif semuanya yang menanyakan kalau cara atur amper di mesin las itu akan berbeda-beda oke sekarang saya akan lanjut untuk mencoba mengelas dengan jarum tungsten yang tumpul ya untuk mencari tahu bagaimana hasilnya ya sobat kreatif pada pengelasan masih di media dan amper yang sama juga kawat las yang sama ya selamat menikmati nah disini sobat kreatif bisa lihat busur api yang dihasilkan lebih besar berefek sulitnya mengendalikan halur ya dan seperti yang bisa dilihat juga mengikis kawat lasnya cukup besar ya sobat kreatif untuk hasil bisa dilihat ya bagian sisinya gosong halurnya banyak patahan yang disebabkan dari kikisan atau potongan kawat las yang gak stabil dari sairannya jadi ketika kita melakukan pergerakan maju karena apinya yang over atau besar akan mengikis kawat lasnya yang kadang besar kadang-kadang kecil ya terjadilah patahan pada alur lasnya seperti itu ya sobat kreatif mungkin seperti itu ya kalau saya lihat dari praktek baiklah sekarang kita masuk pada praktek yang terakhir ya sobat kreatif yaitu pengelasan dengan memakai kawat jemuran atau kawat yang biasa dipakai di karbit atau asitilin tapi biasa juga dipakai buat kawat tambal di las MMA ya oke dan semua kita samakan ya dari ampernya medianya juga kebersihannya hanya jarak saya sedikit buat lebih besar ya mengikuti ukuran kawat yang dipakai seperti yang bisa kita sobat kreatif lihat ya untuk hasilnya pada bagian sisi alur ada semacam putih seperti itu itu bukan gosong ya sobat kreatif melainkan kandungan galvanis juga seng yang terdapat pada kawat lasnya biasanya kalau kawat yang dipakai lebih besar bahan sengnya akan banyak spatter atau banyak percikan yang dihasilkan ya sama halnya dengan galvanis pada pengelasan MMA juga ya sobat kreatif asapnya yang over dan kadang-kadang percikannya juga over ya intinya pengelasan besi dengan las argon atau tig bisa memakai kawat las dengan bahan kawat biasa kawat galvanis ataupun kawat stainless rekomendasi dari saya jika sobat kreatif las besi bahan biasa dengan las argon pakailah kawat las yang diperuntukkan untuk pengelasannya kalau memang mencari hasil yang sesuai dan baik ya sobat kreatif kalaupun dengan kawat biasa masih bisa dipakai hanya yang baru-baru seperti saya yang masih belajar akan sulit mengendalikannya karena banyaknya kandungan ya yang terdapat di kawat lasnya banyak sekali percikan dan kejarun pancernya juga akan cepat tumpul ya atau habis sobat kreatif oke sobat kreatif semoga sedikitnya yang bisa pemula bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat semuanya bisa kembali menambah semangat yang sedang belajar di bidang ini agar lebih menyeimbangkan setiap teori dan tekniknya dengan praktek ya maaf yang tidak pernah saya kurangkan untuk semuanya dari tata bahasa praktek juga penjelasan yang acak-acakan dari amatir ini insya Allah tidak selai menggurui dan senekat itu saya untuk mengejari indukan burung dalam terbang kita sama-sama belajar disini ya koreksi setiap kesalahan saya tegur setiap yang keterlaluan maklumi dari setiap keterbatasan karena secerdas apapun buruh yang kita ikuti tak akan buat kita lebih cerdas ya sobat kreatif jika kita malas dan menolak untuk cerdas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh